Saya mau menyampaikan bahwa saya bersyukur sekali di isolasi di rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso karena baik dokter, suster, pekerja lab dan cleaning service sangat membantu kami dan mereka 24 jam siap mendampingi kami. Dan saya ingin sekali pemerintah memberikan penghargaan, apresiasi dan insentif untuk mereka yang 24 jam di garda depan dan mereka masih akan kerja terus, saya gak tahu mungkin 6 bulan atau apa dan mereka juga punya family, punya keluarga. Saya mohon perhatian untuk mereka karena mereka luar biasa kerjanya. Terima kasih. Pesannya untuk masyarakat Indonesia yang sekarang agak panik untuk gak panik karena virus ini seperti yang Pak Yuri sudah sering sampaikan ke masyarakat itu adalah self-limiting disease. Jadi sebenarnya kita punya kekuatan dari dalam diri kita untuk menyembuhkan asal kita disiplin minum air putih yang banyak, istirahat yang benar, asupan gizi dan sayuran dan vitamin yang benar, jaga imun sistem dan perlaksanakan personal hygiene yang ketat, rajin cuci tangan dan juga dengarkan saranan dari pemerintah. Kalau memang kita diminta untuk social distance dan pembatasan sosial untuk sementara, ya kita sebaiknya lakukan sebaik-baik mungkin. Dan satu lagi, kalau kasus saya yang dinyatakan positif tapi tidak mempunyai tanda-tanda gejala apapun, itu sebenarnya lebih bahaya karena kita bisa saja melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa tahu kita menularkan ke orang-orang yang imunnya dan kesehatannya lebih lemah daripada kita dan itu akan berefeknya lebih parah. Saya ingin menghimbau masyarakat dan media yang berada di luar untuk mendukung pasien yang ada di rumah sakit, mendukung secara moral karena penyebaran informasi yang tidak akurat yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab itu sangat mengganggu psikis kami di dalam gitu. Dan juga identitas kami yang bocor gitu kan, itu juga mengakibatkan masyarakat luar itu jadi panik karena saya mendapatkan banyak banget direct message di sosial media maupun whatsapp apapun tuh mereka nanya terus ke saya Mbak, gejalannya gimana? Saya mau cek tapi saya takut gitu. Saya takut nanti identitas saya terbongkar. Jadi itu harus dijaga sekali. Dan untuk orang-orang di luar jangan menghakimi pasien yang positif COVID-19 dengan berbagai stigma negatif karena ya itu pasien akan menjadi korban dua kali gitu. Karena saya selama diisolasi itu selama seminggu mungkin ya saya nangis terus gitu. Karena saya tahu yang dibicarakan oleh media, beberapa media dan orang-orang yang menyebarkan mengenai saya dan ibu saya dan menyerang profesi kami sebagai penari, penggiat seni dan pejuang budaya yang selama hidup kami, satu keluarga kami selalu berbuat apapun yang kami bisa untuk Indonesia dalam hal seni dan budaya gitu. Dan semuanya harus ingat bahwa virus ini tidak memandang bulu, tidak memilih ras, agama, profesi apapun dan bisa menular ke siapapun.